Anak kedua Raffi Ahmad, Rayanza Malik Ahmad alias Cipung kembali mengukir prestasi. Ia bersama sang ibu, Nagita Slavina, baru saja memenangkan kategori selebriti terfavorit dalam ajang Indonesia Awards 2023. Nagita Slavina dan Rayanza berhasil mengalahkan pesaing mereka seperti Aurel Hermansyah dan Ameena, Nikita Wili dan Baby Isa, Ayu Tingting dan Ayah Ojak, Gading Martin dan Gempi, serta Usi Sulistiawati dan Andika Pratama. Sayang, dalam ajang penghargaan yang digelar di Inyus Toe, Kebon Sirih, Jakarta Pusat belum lama ini, Nagita Slavina maupun Rayanza tidak bisa hadir. Maka piala tersebut kemudian diwakilkan Arman Maulana sebagai pembaca nominator. Karena mungkin Nagita dan Rayanza tidak hadir, maka langsung kami terima aja. Ini kami selain Nagita Slavina dan Rayanza, Atta Halilintar juga ikut mendapatkan awards. Suami Aurel Hermansyah itu menjadi konten kreator terfavorit di Indonesia Awards 2023, terima atas naman Indonesia Awards 2023 sukses digelar. Sejumlah tokoh dan selebriti turut mendapat penghargaan dalam ajang yang sudah tujuh kali diadakan itu. Nagita Slavina dan anaknya, Rayanza Malik Ahmad meraih penghargaan sebagai selebritis terfavorit Indonesia Awards 2023. Nagita dan Rayanza mengalahkan nomine lain seperti Ameena Hana Nur Atta dan Aurel Hermansyah, Ayu Tingting dan Ayah Ojak, Gading Martin dan Gempi, Nikita Willi dan Baby Isa, Usi Sulistiawati dan Andika Pratama. Meski tidak dapat hadir, Nagita menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara melalui video. Dia berharap penghargaan itu membuatnya semakin terpacu untuk menjadi kesukaan banyak orang. Terima kasih kepada Inews Media Group Alhamdulillah terpilih jadi selebritis terfavorit. Terima kasih semua yang sudah sayang sama kita, yang doain Rayanza juga makasih. Semoga bisa selalu membawa berkah buat semua orang ya Rayanza ya, kata Nagita Slavina. Sementara di kategori konten kreator terfavorit, Atta Halilintar keluar sebagai pemenang. Dia menyisihkan nomine lain seperti Deddy Corbusier, Denny Sumargo, Irfan Hakim, Maya Estianti, hingga Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Kita doakan yang terbaik untuk media Indonesia semakin keren dan banyak anak-anak hebat yang semakin maju, kata Atta Halilintar. Sebanyak 52 penghargaan diberikan kepada tokoh publik, pemerintah daerah, dan perusahaan atau korporasi. Dalam gelaran tahun ini, Indonesia Awards juga mengajak publik berpartisipasi menentukan para pemenang peraih penghargaan melalui voting. Indonesia Awards 2023 juga memberikan penghargaan Liveti May Achievement kepada Presiden Jokowi Dodo dan penghargaan New Car untuk Ganjar Pranowo. Sementara itu pelatih tim Nas Indonesia, Shin Taeyong menjadi pemenang kategori pelatih olahraga terfavorit. Kemudian Pratama Arhan terpilih jadi atlet terfavorit di Indonesia Awards 2023. Terima kasih telah menonton!